Halo guys, kembali lagi bersama saya, saya Mariel dari SukaIT dan pada video kali ini, saya mau sedikit review tentang cooler prosesor pihak ketiga yaitu Chroma Star Hyper H410R Saya beli cooler ini dengan harga Rp 370.000 Jadi ada kemungkinan harganya kisaran Rp 350.000-Rp 370.000 tergantung yang jual Nah, pada box penjualannya, berisikan coolernya itu sendiri Lalu ada kartu garansi, kemudian mounting kit Dan tak lupa thermal pasta, ya walaupun cuma sedikit, tapi cukup lah untuk pemasangannya Master H410R sendiri mendukung soket prosesor terbaru seperti Intel LG A1151 dan AMD A4 Informasi lengkapnya kalian bisa cek link di deskripsi untuk soket apa saja yang mendukung Cooler ini memiliki 4 heatpipe yang direkontak langsung dengan prosesor Kemudian memiliki fan speed kurang lebih 600-2000rpm Dan menggunakan konektor berjenis PWM Lalu pada bagian atas terdapat tulisan cooler master itu sendiri Untuk dimensi fan-nya saja sebesar 92mm Dan tinggi keseluruhan mencapai 136mm Jadi sangat cocok buat yang punya casing kecil kayak punya gue ini Atau bisa kalian bilang casing berjenis micro ATX Untuk menambah estetika, cooler ini memiliki LED berwarna merah dan tanpa RGB Untuk pengetesan suhu disini, gue pakai prosesor Ryzen 5 1500X Yang nantinya juga akan gue bandingkan dengan cooler stock milik AMD Berikut hasil benar-benar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!